Guna menciptakan pemilihan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara serentak, yang aman dan kondusif, Intia Pordario, Bribka Surya Aldela, dan Brigadir Tomi Sakura bersama pemerintahan Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang diantaranya Budi Hirawan SE, Selaku Kasih Pemerintahan, dan juga Kanit Intilkam Polsek Panipahan Gunawan Saputra, serta Datuk Penghulu Pasir Limau Kapas Agus Salim, beserta Bapinkam Tidmas Brigadir Tambak. Rabu 11 Maret 2020 melakukan sosialisasi pilkada damai ke beberapa wilayah yang berada di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, salah satunya di Dusun Pudarukun, UNRW10RT02, desa tersebut yang langsung berbatasan dengan Desa Labuan Batu Selatan atau Labusol Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan warga sekitar agar mengetahui batasan-batasan mana yang melanggar dan tidak dalam pelaksanaan pilkada nanti, supaya mereka paham mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun harus menempuh perjalanan yang kondisinya sangat memprihatinkan, rombongan Poldario beserta perangkat kecamatan dan kepenghuluan Pasir Limau Kapas tetap semangat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Mengingat sosialisasi pilkada damai ini begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar dapat terciptanya pilkada yang aman dan damai. Provinsi Riau bersama dengan perangkat desa Pasir Limau Kapas menyatakan mendukung Poldario dalam menjaga dan melihara kondusivitas gamtitmas yang aman, damai dan sejuk di wilayah perbatasan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten Labusel Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pilkada serentak! Harapan kita pilkada serentak di 2020 ini berhubung karena dusun Podorukun ini berbatasan langsung dengan Labusel, Labuan Batu Selatan Harapan kita masyarakatnya di sini janganlah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pemilu kada serentak 2020 ini berjalan dengan lancar aman dan damai Saya sebagai penguluh Pasir Limau Kapas mengucapkan ribuan terima kasih kepada anggota yang turun dari Poldariau Yang sengaja mendeklarasikan pemilu damai di dusun Podorukun ini ke depannya supaya pemilu 2020 ini berjalan dengan lancar Itulah harapan saya selanjutnya mengharapkan kepada bapak-bapak yang hadir di sini Dan juga RTRW-nya supaya selanjutnya ikut langsung turun dari pintu ke pintu untuk mensosialisasikan kepada warga di sini Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan